Oke, ini ada backgroundnya Kalian perhatikan ini ada backgroundnya ya Dan tugas kita akan remove background pada gambar ini Dan kita hanya mengambil gambar bunganya saja Oke, pada kesempatan kali ini Miss ingin berbagi bagaimana cara menghapus background Pada gambar Dan memasukkannya pada microsoft powerpoint ya Nah, coba kalian perhatikan Disini sudah ada sebuah gambar Ini adalah gambar bunga Dan gambar ini sebenarnya sudah ada backgroundnya Dan ini saya sudah hapus backgroundnya Dan saya masukkan ke slide presentasi ini Oke, kita langsung saja ya Bagaimana cara menghapus backgroundnya Oke Sebelumnya kita masuk dulu ke menu insert Kita pilih picture Nah, silakan disini kalian pilih Foto mana yang akan kalian hapus backgroundnya Dan foto mana yang akan kalian masukkan ke slide presentasi kalian ya Kalau disini saya menggunakan temanya bunga ya Karena kan saya perempuan Makanya saya memasukkan gambar bunga Dan gambar bunga ini yang menurut saya akan Membuat presentasi saya Slide presentasi saya menjadi lebih menarik Oke Saya contohkan yang pertama gambar ini ya Oke, ini ada backgroundnya Kalian perhatikan ini ada backgroundnya ya Dan tugas kita akan remove background pada gambar ini Dan kita hanya mengambil gambar bunganya saja Nah, kalian perhatikan Caranya di pojok kiri atas Ini ada yang namanya remove background Kalian tinggal klik ini saja Oke Nah, kalian perhatikan juga Disini ada gambar berwarna pink Artinya ini yang akan hilang Dan gambar yang muncul Ini artinya gambar yang akan tampil pada slide presentasinya Oke Kita fullkan dulu Nah, ini gambar yang akan muncul nanti pada slide presentasinya Kalian perhatikan kira-kira gambar ini sudah sesuai dengan keinginan atau belum Ya Kalau kalian ingin Mengambil Ada menurut kalian hilang Di mana bagian yang hilang Kalian tinggal tuliskan saja disini Nah, dia akan muncul Sorry Tapi kalau menurut kalian tidak ada bagian yang hilang Atau ada bagian yang ingin kalian hapus Kalian klik ya mark Ya, to remove ya Atau yang bagian ininya Tangkainya kalian ingin hapus Seperti ini Nah, artinya yang warna ungu atau pink ini akan hilang Kalau sudah Kalian tinggal klik Keep change Oke Nah, ini gambar yang tampil Seperti ini ya Kalau mau letakkan di mana Boleh Atau mau diperkecil Boleh sesuaikan saja Dengan selera ya Oke Atau disini juga ada nih gambar nih Ya Ini Saya contohkan lagi Kita masuk ke menu insert Picture Kita pilih fotonya Oke Kita contohkan foto yang ini Nah, ini ada dua bunga Misalkan kalian mau ngambil hanya satu bagian pucuknya saja Atau bagian bawahnya saja ya Seperti tadi Remove background Nah, kalian ingin yang mana? Berarti kan disini hilang semua nih Cuma ada yang bagian disininya saja bunga yang akan muncul Nah, jangan lupa Kita fullkan dulu Nah, silahkan kalian pilih mau bagian mana yang akan kalian tampilkan Kalau mau dihapus Berarti yang sini Nah, kita ambil bagian bawahnya ya Nah, artinya kalau yang bagian warna pink ini akan hilang Seperti ini Kalian harus teliti ya Sebenarnya kadang ada foto yang sudah pas kita klik Langsung fokus pada gambarnya saja Tapi ada juga yang harus butuh ketelitian Yang harus dihapus Contohnya seperti ini ya Jadi kita harus sabar Oke, anggap saja ini sudah selesai Keep change Nah, ini kurang rapi ya Kalau menurut kalian Kalian ingin rapi Kalian tinggal seliti saja seperti tadi ya Untuk intinya kalian sudah paham Oke, segitu saja untuk video hari ini Semoga kalian bisa mengambil manfaatnya Dan semoga kalian suka video ini Jangan lupa bantu subscribe ya Thank you for watching Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat menikmati